Terima kasih juga untuk Muhammad Zainuddin Di mana ini yang Via Facebook ya Gak ada alamat Gak kasih alamat tapi dia bertanya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter mohon izin bertanya Cara mengobati ansieti Dengan hipnoterapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu salah satu metode ya Salah satu metode Dan Itu bagus Ya seseorang akhirnya akan Ya apa yang dia pikirkan Jadi dia beralih Atau mungkin lupa Atau mungkin lupakan masalah Kan begitu Tapi kalau secara pribadi Saya bahwa Mengobati kecemasan adalah Perjuangan manajemen stresnya tadi Bahwa kita itu Harus dilatih untuk menghadapi Segala sesuatu yang tidak cocok Yang tidak sesuai dengan perkiraan Yang tidak sesuai dengan estimasi Dan semakin kita terlatih Maka nanti akan semakin sedikit sekali Yang dapat mengakibatkan kita Cemas stres, panik, marah dan lain-lain Seperti itu Jadi yang harus kita latih kemampuan Jadi kita untuk menjadi seorang yang Dikatakan nanti bijaksana Dapat mengelola segala hal Dengan sudut pandang yang baik Itu perlu latihan semuanya Baik membaca, belajar ilmu, menasihat dan lain-lain semuanya Dan termasuk adalah Menghadapi semua stres yang terjadi Dalam kehidupan sehari-hari Kalau misalkan hipnoterapi membantu Tetapi kemudian Membuat seseorang tidak melatih dirinya Untuk menghadapi Permasalahan kehidupan Begitu Kan sebetulnya Bayi terlahir Dari kondisi Ya nangis Kalau lapor Nangis Kalau haus Nangis Kalau gerah Kan begitu Nah kemudian dalam perjalanan kehidupannya Itu nanti akan membuat Seseorang dewasa Yang Tidak mudah marah Kemudian lebih sabar Tidak Tidak mudah putus asa Terus gigih Ulet Itu kan semuanya perlu latihan semuanya Tidak mungkin Tiba-tiba sekejap Tiba-tiba dari tadi Bayi yang tidak punya kemampuan apapun Tiba-tiba Tering Ajaib Jadi langsung Orang yang punya kemampuan Dewasa Skill luar biasa Itu bayi superman Jadi Semuanya itu ternyata Perlu 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 apa namanya itu Perjalanan kehidupan Prosesnya Ada prosesnya Jadi Hipnoterapi tadi Sangat membantu Ya tentunya Tadi Jangan sampai membuat Orang kemudian tidak belajar juga Menghadapi masalah Seperti itu Ya jadi Ya dua-duanya diimbangkan Tidak masalah juga Tapi kalau misalkan Mau secara alamiah saja Hadapi saja masalah Gitu ya Itu Kalau menurut pendapat pribadi saya Lebih baik Begitu Karena Menghadapi masalah Apakah perlu guru Ya Ya Ada yang Ada guru Ada Ada orang tua Dan satu syaratnya Tapi Jadi gini Tidak semua orang itu Bisa menerima Suatu Jadi gini contoh Misalkan Ada seorang yang kemudian Sedang mengalami masalah Kemudian Sudah Kamu itu Tinggal jalani saja Sabar Lanjutkan nafas Besok baik-baik saja Ada orang yang tidak bisa menerima itu Jawabannya Kamu itu enak saja bicara Tidak merasakan Kamu bukan yang jalani sih Seperti itu ya Seperti itu Sebaiknya harusnya sepertinya apa Untuk menasih hatinya Ya Untuk menasih hatinya Tergantung Tergantung Pasien yang hadir ke kami juga Begitu ya Kalau yang Dok Baiknya gimana ya dok Nah itu berarti Terbuka Itu banget bagus Detail Minta terinci Contoh gini Contoh satu hal ya Contoh Contoh seorang ibu Yang sedang kesel Ke suaminya misalkan Saya Ibu Jika Ibu nanti sampai rumah Langsung ya Bikinkan teh Anget Untuk suaminya Wah Sebenarnya gak doya Gak pernah diminum dok Nah kan Itu udah ngel kan Ibu Diminum gak diminum Bikinkan saja Tapi suka Kemudian Anu dok Marah dok Gak apa-apa Jadi gini maksudnya Kebaikan ibu Sudahlah Mau apapun reaksi dari suami Lakukan saja kebaikan Nah itu pun kadang sulit Untuk seperti itu Jadi Jadi inginnya Tapi kan dok Tapi kan dok Seperti itu kan Nah Seperti orang Mau dikasih obat Tapi gak diminum Seperti itu Iya Jadi Jadi perlu Perlu memang Apa namanya Perjuangan ya Perjuangan ya Dan kembali lagi Sebetulnya Akhirnya adalah Bahwa Ya Kita itu terus Belajar ya Belajar Kalau mungkin hari ini Saya masih pemarah Mudah-mudahan Peramah Hari esok Kalau hilang pemarahnya Enggak mungkin Cuma lebih terkendali Terus begitu Hari ini harus lebih baik Dari kemarin Hari esok harus lebih baik Dari hari ini Seperti itu Kalau tetap saja Sepuluh tahun yang lalu Saya Marah-marah Hari ini masih marah-marah Ya sudah Artinya Tidak ada Tidak ada progres Tidak ada kemajuan Dan Sebetulnya Kita itu Diberi umur itu Sebetulnya untuk Itu Gitu loh Jadi kita itu Apa coba Kita inventarisir Watak apa sih Yang jelek saat ini Hari ini Di diri saya Maka Ya itulah Kita tuh Dikasih umur panjang Untuk memperbaiki itu Seperti itu Gak sadar ya Padahal kita ini Sebenarnya Ada upaya seperti itu Dikasih umur panjang Bukan untuk Nyantai Patokannya apa Ya patokannya Ya ahlak rasulullah Kan Apa ya Ada Al-quran Ada Sunnah Dan itu semua Untuk memperbaiki itu Sebetulnya Memperbaiki itu Jadi Jadi kita tuh Memperbaiki itu Karena Karena ada juga Saudara kita Yang masih Bukan Bukan Masih Ibadahnya luar biasa Tapi Abul minanasnya kurang Misalkan Dengan tetangga Dengan Misalkan Dengan rekan kerja Di kantor Atau masih kurang Senyum Itu kan artinya Masih belum Kan begitu Dia harus terus belajar Kalau hari ini Belum Belum bisa senyum Hari esok Harus lebih ada senyumnya Terus Kan senyum disuruh Rasulullah Kan begitu Jadi Terus memperbaiki diri Nah Sarat dari memperbaiki diri Kita itu Harus tahu Harus tahu Apa yang harus diperbaiki Dari diri kita Kalau kita merasa Sehat ini Kita sudah Dalam kondisi terbaik Ya itu tadi Kita gak akan Bisa belajar Seperti itu Jadi Begitu Bang Yese Jadi Kita itu harus Terus Dan Kalau dari sisi medis Begini Bang Yese Ada sisi Ada umur psikologis Umur 50 tahun Jadi kalau Di bawah 50 tahun Mungkin orang Masih dimaklumi Kalau dari sisi medis ya Masih boleh marah Kesel Kecewa Cemas Berlebihan silahkan Tapi lewat 50 Hati-hati Karena organ tubuhnya Sudah tidak mampu Mengimbangi lagi Sudah muratori Kalau masih orang muda Marah Ya gak apa-apa Paling cuma nanti Hilang nafsu makan Pusing sedikit Tapi kalau misalnya Umur 70 tahun Marah Hati-hati Bisa ke ICU Begitu kan Seperti itu Baik kita kembali lagi Dengan pesan-pesan berikut ini Kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton